Oke guys, kembali lagi bersama saya Adria Kor dan ya di video kali ini saya bakal bikin lagi review akun Viva Nexon kalian guys ya Tapi sebelum kita ke videonya, seperti biasa, untuk kalian yang belum subscribe silahkan di pencet dulu, tombol subscribe di bawah, aktifkan juga lonceng notifikasinya Biar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya, di like juga video ini kalau kalian suka dan di share ke teman-teman kalian yang suka main Viva Mobile Nexon juga So kita langsung aja ke videonya Oke guys, jadi di video kali ini, ya saya bakal lanjutin lagi review akun Viva Nexon kalian guys ya Tapi sebelum kita masuk ke reviewnya, disini saya mau ngingetin kalian yang mau gabung ataupun join membership dari Akor, langsung aja klik tombol gabung di bawah Dan kalian bisa gabung ataupun menjadi broker dan juga broker geng, yang dimana harganya cuma mulai dari 5.500 doang Dan kalian sudah bakal dapat banyak banget manfaat ataupun keuntungan di channel DreaKor ini ya So tunggu apa lagi? Langsung aja gabung dan join membership DreaKor ya Oke, dan di video kali ini kita langsung aja bakal mereview akun Viva Nexon kalian dan kita langsung aja ke akun yang pertama Oke, dan untuk akun yang pertama disini dari membership guys ya, karena disini Kristalin sudah join membership, broker dan untuk nicknya disini Kristalin ya Terus timnya Real Madrid Oke, kita langsung aja coba cari Disini langsung saja Kristalin Maksudnya kayak gini sih nulisnya ya Nah ini ya, emang bener sudah join Liga DreaKor juga Oke, dan ini dia untuk covernya 140 dan untuk chemistry-nya 145 Dan untuk keeper disini dia pakai Nice, pakai Neuer yang COTS 22, OVR 115 Ini mungkin tinggal dinaikin aja untuk EVO-nya ya Lalu untuk back kiri, pakai Roberto Carlos terbaru Real Madrid 22 Nice, bagus, tinggal di EVO lagi Untuk CB disini dia pakai Ronald Koeman yang versi ini Kartu terbaru juga ya nih termasuk Dan OVR 116, nice Udah EVO 2 juga mungkin bisa di EVO 4 ya, mungkin maksimalnya Lalu untuk satunya lagi disini dia pakai Back German Tapi saya nggak tahu ya namanya Tapi harusnya sih bagus ya Karena disini untuk OVR dasarnya juga 117 Skillnya juga bintang 4, termasuk banyak untuk ukuran Back ya Kita coba lihat tingginya emang nggak tinggi banget ya Mungkin ya sama ya ke tipe-tipe Kanafaroor, Nolkumen gitu Jadi harusnya bagus ya Lalu untuk back kanan, pakai Piliplang juga Mungkin untuk defense ataupun pertahannya ini Kebanyak, bukan ya, semuanya mungkin ya Semua backnya ini pendek-pendek ya Jadi mungkin saran juga hati-hati aja Kalau diserang lewat crossing Ataupun umpan-umpan lambung Karena backnya termasuk kategori yang pendek-pendek ya Tingginya Untuk CM, nice, pakai Kevin De Bruyne Meskipun yang versi Footmask Tapi bagus ya Lalu untuk CM1-nya disini dia pakai Luka Modric Nice, ini bagus Over 111 Udah minimal yang harus dipakai 111 over dasar Untuk CM disini seterusnya ini Rue Costa ya Rue Costa ini mungkin Ya termasuk kategori pemain CM yang skillful juga ya Karena disini untuk skill bintangnya juga full Terus juga weakness footnya juga hampir sama ya 4 sama 5 doang Untuk statisnya juga disini harusnya sih bagus ya Dribbling dan speednya juga ya Nice, harusnya bagus juga Untuk LW pakai Vinicius 116 Udah Evo 5 ini mantep banget ya Pemain terbagus mungkin Ini 144 yang paling tinggi juga Lalu untuk striker pakai Gabriel Jesus terbaru Top transfer Ini jujur saya belum pernah pakai ya Untuk Gabriel Jesus yang terbaru ini Jadi belum tahu Tapi harusnya sih tipe-tipe yang cepat ya Larinya ya Bukan tipe-tipe striker yang fisikal gitu Karena fisikalnya disini cuma 189 Harusnya sih bagus ya Dan untuk yang kanan dia pakai Rodrigo Rodrigo ini masih di bawah Masih di bawah Messi sama Mahrez menurut saya Jadi untuk RW yang paling bagus menurut saya itu Mahrez sama Messi Dan ya mungkin ini udah bagus semuanya Mungkin tinggal dinaikin aja Ataupun dilatih lagi Dan untuk rating mungkin disini saya bakal kasih rating 9,4 per 10 Dan lanjut disini kita ke akun selanjutnya Oke dan disini akun selanjutnya Masih dari membership Disini dari 01Haza Nah review akun gue bang Namanya Haza Operator 115 X152 Dan Bayer Muncer Oke langsung aja kita cari Haza Ini dia Langsung kita search Haza Nah ini dia Nah harusnya yang ini ya Yang Real Madrid Real Madrid Fair Muncer maksudnya 152 juga offernya Oke dan ini dia Untuk keeper Pakai Courtois UCL 22 Nice Bagus Udah Epo 5 juga Untuk back kiri Disini dia pakai Marcelo yang flashback ya Marcelo ini mungkin Ya menurut saya satu tipe ya Sama Roberto Carlos gitu Karena Skill full banget disini Ataupun banyak bintangnya ya Skill move bintangnya Terus juga tipe-tipe yang Dribbling dan Attackingnya bagus Harusnya sih bagus ya Satu tipe lah ya Hampir sama kayak Apa? Sama kayak Tadi Roberto Carlos Untuk CB Pakai Camel disini Ini juga harusnya salah satu Legend CB yang bagus ya Ini Camel Nice Satunya lagi Pakai Marquino 113 TOTY Ini juga ya Tengah-tengah ya Ataupun Dibilang bagus banget Tengah-tengah jelek banget juga Jadi ya bagus-bagus aja ya Untuk Marquinhos Lalu untuk RB Disini dia pakai yang Atau pakai Cavu Ini juga RB legenda yang terbaik Menurut saya ya Karena nggak ada lagi sih Nggak banyak ya Untuk RB legenda yang bagus Untuk CDM disini Dia pakai Petit yang MVP Dan karena dia punya itemnya Jadi harusnya bagus ya Ataupun Oke-oke aja Kalau beri pakai ya Bagus juga Petit ini TOTY CM1 Disini dia pakai Curtis Jones Yang Retro Summer 22 Of R113 Ya ini Di tengah-tengah ya Dibilang bagus banget Enggak Dibilang jelek banget juga Enggak ya Tapi kalau mau dipakai Dan kalian cocok Boleh dipakai aja ya Untuk CM-nya Disini dia pakai Gerard MVP Ini juga harusnya bagus ya Nice Lalu untuk CAM Pakai Zidane Juga 100 CCAM Legenda yang Banyak banget dipakai Karena memang bagus Dan juga skillful Sipun untuk Apa Kecepatan Speed Dan juga Physicalnya bukan yang terbaik Tapi Untuk Passing Shooting itu Yang bagus ya Yang paling bagusnya Untuk Dwight Striker Pakai Ronaldo Dan juga Haaland Oh ini Sudah komplit ya Bagus banget Mungkin Kalau jujur Yang menurut saya agak kurang Emang di CM ini Curtis Jones Dan Marquinhos Sama Marcelo lah ya Karena bukan Yang bener-bener Bagus banget Tire yang top Tire banget Menurut saya Jadi Ratingnya Jadi 9,5 lah ya 9,5 sih Eh Ya 9,5 aja ya Dan next Kita ke akun selanjutnya Oke Akun selanjutnya Masih dari Gini Masih dari Membership guys ya Karena disini Gilbertus Sudah join Membership Reacore Saran Nick Bewet Bewet Untuk Offline-nya 130 ya Kita coba cari Oke Oke Kita cari Tadi Rup kecil Semua sih Yang dikutik ya Ini dia Ada satu ya Oke Kita add juga Dan untuk Offline-nya Di sini 130 dan Chemistrinya 131 Wah Chemistrinya Kuali kecil ya Oh Ternyata Kenapa kecil Karena dia masih Pake Pemain Next Generation Aduh ini Jadi Gimana ya Ini tapi untuk Keeper Nice Dia pake Ataupun pilih Manual New Year Yang 112 LPR-nya Footmask Dan udah F-O3 Nice Bagus Di sini untuk CB Ini harusnya CB udah Fixed Ganti-ganti-ganti Ya Banyak banget CB yang Menurut saya Bagus Kayak Van Knight Alaba Rudiger Edermilitao Arauho Juga terwasso Bagus Jadi Tinggal Ganti aja Sama yang Tadi saya Sebutin Lalu untuk CB1-nya Di sini Nice Dia pake Puyol Legenda yang Ini Harusnya Bagus ya Puyol ini Terus untuk CB1-nya Lagi Marquinhos Ini juga Sebelum saya Bilang Di tengah-tengah Bukan yang Bagus banget Bukan yang Jelek banget Juga Untuk RM Di sini Dia pake David Beckham Nice Tinggal Dinaikin aja Untuk Evo-nya Dan juga Pake PSG Yang Verratti Ini Yang Bintang Ya oke lah Di tengah-tengah Juga Untuk Kualitasnya Ataupun Rank-nya Ataupun Tire-nya Menurut saya Dan untuk CM Ini Udah Fix Ganti aja CM Karena Lalu Lalu untuk Aduh Ini Ancur Apa Posisi Pemainnya Itu Tidak Pada Tempatnya Jadi Ya disini Tentuin aja Mau pilih Leo Atau Zaha Yang mau dipake Pilih salah satu Gak bisa Dipake Dua-duanya Tapi Saya saranin Zaha Karena Udah Evo-4 Juga Lebih Bagus Ya mungkin Tapi Leo Ini 115 Ya Ya Pilih aja Pokoknya Pilih Untuk Di posisi LW Antara Zaha Ataupun Leo Untuk Stryker Oke Flahovic Juga Bagus Termasuk Yang Stryker Bagus Dan RW Mungkin Bisa Beli Messi Mahrez Bernardo Siapa Itu Mahrez Ciesa Itu Yang Bagus Jadi Mungkin Untuk Rating Ini Kecil Harusnya Mungkin Saya Bakal Kasih Rating 6 Setengah Persepuluh Dan Lanjut Kita Ke Akun Terakhir Masih Dari Membership Karena Disi Sandi Titik Sudah Join Membership Thank you Dan Untuk Nama Akunnya Sandi S-A-N-nya Gede O-V-R-nya Yang 144 Oke Langsung Aja Kita Cari Disini S-A-N-D-Y Kan Ini Kecil Ya D-Y-nya Aki deh Harusnya Yang Mana 144 Ya Tadi O-V-R-nya Oke Mungkin Nge-bug Kita Coba Keluar Dulu Dan Coba Cari Lagi Itu Dia Sandi 144 Oh Ini Ya Mungkin Ini Harusnya Siang Ini Yang Pakai Manchester City Dan Offernya Udah Nambah 2 Jadi 146 Dan Game Dimensinya 145 Dan Untuk Keeper Disini Dia Pakai Keeper Heroes 22 Ini Juga Mungkin Bagus Ya Karena Jujur Saya Belum Pernah Coba Juga Jadi Mungkin Kalau Legenda Keeper Ini Harusnya Bagus Ya Oke Boleh Dipakai Untuk LB Sini Dia Pakai Pemain Wall Apa Nih Saya Lupa Ya Klum Ya Sini Untuk Over R-nya 113 Untuk Udah Evo 5 Juga Bagus Pemainnya Ada Disini Untuk Statisinya Juga Kalau Udah Tinggi Evo Dan Latihannya Mungkin Jadi Bagus Jadi Ya Oke Laya Kalau Mau Dipakai Untuk CB Duit CB Disini Dia Pakai Laport Oke Boleh Udah Evo 5 Dan Ruben Dias Bagus Ya Saya Lupa Sebut Ini CB Yang Bagus Ruben Dias Lalu Untuk RB Disini Dia Pakai B Kanan Borussia Dortmund Lalu Untuk CM Ini CM Bagus Semua Tony Cross Udah Evo 5 Nice Terus Juga Kevin Debriner Udah Evo 5 Bagus Dan Siapa Ini Tuka Modric Udah Evo 5 Bagus Ya Meskipun Modric Kevin Debriner Sama Tony Cross Yang Versi Jenis Kartu Murah Ataupun Yang Ini HR 22 Terus Ini Foot Mas Dan Modric Foot Mas Lalu Untuk Vini Juga Sama Disini Foot Mas Tapi Harusnya Worth It Ataupun Bagus Bagus Kalau Mau Dipakai Meskipun Jenis Kartunya Yang Kurang Ataupun Yang Bagus Ini Bagus Sudah F6 Juga Bahkan Vini Untuk Stryker Di Pake Pemain Itali Saya Lupa Ini Namanya Pokoknya Ini Mungkin Bisa Jadi Salah Satu Legenda Stryker Yang Bagus Juga Karena Termasuk Banyak Untuk Skill Bintang Bisa Masuk Salah Satu List RW Yang Bagus Karena Skill Bintang Bintang 5 Terus Untuk Quick Foot Bagus Speed Kencang Mungkin Kurang Di Fisikalnya Yang 154 S3 156 Kalau Vini 179 Bagus Jadi Mungkin Kalau Yang Kurang Mungkin Saya Agak Mungkin Bisa Beli Ini Bisa Beli Keeper Baru Mungkin Kalau Ada Dananya Bisa Beli Manuel New Year Portowa De Gea Ataupun Ellison Ederson Dan Untuk B Kanan Juga Mungkin Bisa Diganti Sama Arnold Ataupun Joe Cancelo Yang Evo 5 Harganya 600 Mungkin Itu Sarannya Sama LB Kalau Punya Dana Lebih Ataupun Masih Punya TP Bisa Ganti Sama LB Yang Lain Kayak Alfonso Davis Robertson Ataupun LB Yang Lain Kalau Roberto Kalas Juga Boleh Untuk Rating Mungkin Saya Bakal Kasi Rating 8 8 7 8 7 Per 10 Dan Untuk Review Akun Kali Ini Langsung Aja Komen Di Bawa Ataupun Kirim Kedem Instagram Saya Di Ad D Ataupun Yang Mau Langsung Saya Review Di Part Selanjutnya Langsung Aja Join Membership D D Aja Mau Broker Ataupun Broker Gang Langsung Aja Join Dan Komen Dimana Saja Bakal Saya Review Akun Dan Untuk Video Kali Ini Terima Kasih Untuk Sada Nonton Video Sampai Habis Selalu Juga Untuk Klik Tunggu Subscribe Di Bawah Aktifkan Juga Lonceng Notifikasinya Biar Kalian Ketinggalan Video Saya Selanjutnya Di Like Video Ini Kalau Suka Dan Dishare Ketam Ketam Suka Main Vivo Mobile Next Suka Kita Ketemu Lagi Di Sub indo by broth3rmax